Sepanjang lima tahun terakhir ini, rejim pemerintahan Jokowi-Dodo telah membuat demokrasi Indonesia semakin suram. Berbagai penelitian oleh para ilmuwan telah dengan terang memiliki kesimpulan yang sama, bahwa demokrasi Indonesia mengalami kemunduran. Bahkan sendi-sendi demokrasi telah dirobekkan. Sejumlah peristiwa empiris telah menunjukkan kebenaran kesimpulan itu, melalui praktek kekuasaan yang disebut oleh sejumlah ilmuwan sebagai otokratik legalism. Di antara peristiwa empiris tersebut adalah revisi Undang-Undang KPK tahun 2019, pembuatan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2020, Putusan Mahkamah Konstitusi No. 90 tahun 2023 yang memberikan karpet merah demi untung putra mahkota. Sejumlah represi yang dilakukan terhadap akademisi, terhadap mahasiswa, terhadap mahasiswa dan lain-lain juga telah terjadi. Persoal pelanggaran HAM juga tidak dituntaskan, bahkan banyak peristiwa pelanggaran HAM baru terjadi. Praktek merusak pemilu melalui cawe-cawe pada pemilu juga terjadi. Beberapa bulan lalu, bahkan keluar putusan Mahkamah Agung No. 23 2024 soal batas usia calon kepala daerah yang juga terlihat untuk karpet merahmih. DPR telah menjadi alat kekuasaan untuk membegal putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saya lakukan. Yang putusan MK itu adalah putusan yang konstitusional, karena itu adalah tragedi pembegalan konstitusi. Oleh karena itu, kami, para guru besar, apademisi, aktivis pro-demokrasi, civil society, dan aktivis 98, menyatakan sikap sebagai karpet merahmih. Satu, terjadi pelanggaran secara sistematis terhadap konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 oleh penguasa yang telah menjalankan kekuasaan secara otokratik legalisme dan korup. Dua, memberikan dukungan kepada putusan Mahkamah Konstitusi yang pro-demokrasi. Putusan nomor 60 maupun putus 4. Mahkamah Konstitusi, pengawal konstitusi, dan demokrasi harus berdiri tegak untuk menjunjung tinggi konstitusi dan menegakkan demokrasi. Siap terus bergerak Demi menyelamatkan demokrasi Republik Indonesia Demikian pernyataan ini kami buat Demi dekonstitusi dan demokrasi Jakarta 22 Agustus 2024 Terima kasih Ini adalah sejumlah dewan guru besar Yang melakukan aksi unjuk rasa Terutama mendukung putusan MK Di gedung mahkamah konstitusi Tadi yang memberikan pernyataan utama Yakni Ubadela Badru Akademisi dari Universitas Negeri Jakarta Dan juga Profesor Sulis Tiawati Irianto Dari guru besar Universitas Indonesia Putusan makamah konstitusi Dalam pandangan dewan guru besar Merupakan bersifat final dan mengikat Baik kita tampaknya mengalami gangguan teknis Di gedung mahkamah konstitusi Tadi dewan guru besar Dari sejumlah elemen universitas di Indonesia Melakukan aksi Dormus support moral ya Dorongan bagi mahkamah konstitusi Terkait dengan putusannya Baik kita dengarkan kembali Baik nampaknya kami masih belum dapat memiliki sambungan yang baik Di gedung mahkamah konstitusi Namun dalam intinya Dewan guru besar tadi menyatakan bahwa Putusan mahkamah konstitusi Bersifat final dan mengikat bagi semua Termasuk semua lembaga tinggi negara Pembahasan revisi undang-undang Pemilihan kepala daerah Mengabaikan putusan MK nomor 60 Dan ini sebenarnya putusan MK Dinilai oleh Dewan Guru Besar Merupakan angin segar bagi demokrasi Namun sehali berserang Badan legislasi DPR Justru dinilai mencederai Sikap dari kenegerawan Yang seharusnya dapat mengakomodir Atau mendengarkan aspirasi dari masyarakat Poin ketiga Tidak ada dasar filosofis Juridis maupun sosiologis Yang dapat dipertanggungjawabkan Untuk mengubah persyaratan usia calon kepala daerah Termasuk besaran kursi parpol Melalui revisi undang-undang Pemilihan kepala daerah Sebelumnya pada Senin lalu Putusan MK menyatakan bahwa Ambang batas minimal pencalon kepala daerah Sebesar 20% kursi DPRD 25% suara sah Hasil pemilu Tidak berlaku MK mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah Bagi parpol atau gabungan parpol Sebesar 6,5 hingga 10% Berdasarkan perolehan suara sah Yang disesuai dengan jumlah penduduk Dalam daftar pemilih tetap Atau DPT Ini merupakan bagian bahwa Setiap unsur atau elemen Dapat berkontestasi Pada dasarnya pada saat sebelum ada putusan MK Pemilihan kada atau pil kada Di tengah rai hanya ada pasangan dari calon Yang dimajukan oleh koalisi Indonesia Maju Dan juga calon independen Dan berikutnya juga putusan MK Menyatakan bahwa itu penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah Dilakukan sejak KPU menetapkan pasangan calon Bukan sejak calon terpilih dilantik Terima kasih